Selamat sore Bapak Ibu hebat di seluruh wilayah Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. Selamat bertemu kembali dengan kami pada meeting VCT Baclima, sesi 6 di room 1. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena bekat tamatnya kita bisa bertemu kembali dalam meeting pada tanggal 28 Agustus 2019. Semoga meeting kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu sebagai host saya sendiri. Nama saya Igusti Ayu Arini Wiatnyani. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Abang. Nah, sebagai moderator pada meeting kita kali ini yaitu Bapak Ikomang Metrayana, SPD. Beliau bertugas di SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, dan presenter kita yang cantik, Ibu Ana Agong Sri Mirah Nova Yanti, SPD MPD. Beliau bertugas di SMP Negeri 2 Kubu. Nah, pada sesi kali ini, Ibu Agung Nova akan mempresentasikan tentang membuat tekat teki silang atau TTS dengan puzzle maker. Nah, untuk itu, waktu saya serahkan kepada Bapak Komang Metrayana untuk membantu meeting kita satu jam ke depan. Kepada Bapak Komang, saya persilakan. Baik, terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Host, Ibu Gusti Ayu Arini Wiatnyani yang telah mempercayakan waktunya kepada saya untuk memoderit jalannya presentasi nanti. Oke, tadi tiang sudah dikenalkan, diperkenalkan nama saya, Bikomang Metrayana, SPD. Saat ini saya sedang bertugas di instansi SMA Negeri 2 Amlapura. Baik, sebelum tiang mulai, izinkan saya mengaturkan salam pembuka, tangan jali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu Guru hebat. Untuk kali ini, kita akan mendapatkan atau mendapatkan pemaparan materi dari Ibu Anak Agung Sri Mirah Nopayanti, SPD MPD, di mana beliau saat ini bertugas di SMA Negeri 2 Kubu. Saat ini beliau akan membawakan materi dengan judul Membuat Soal Teka Tekisilang dengan Menggunakan Aplikasi Passure Maker. Nah, nanti seperti apa materi yang akan disajikan beliau, Nanti tiang memberikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan materinya kurang lebih, maksimal 45 menit, nanti lagi 15 menit akan disi dengan sesi tanya-jawab. Baik, tidak terlalu lama, saya berdutur kata, untuk waktu langsung saya persilahkan kepada bu presenter kita hari ini, presenter yang cantik, yakni Ibu Anak Agung Sri Mirah Nopayanti. Untuk waktu, yang persilahkan kepada Ibu Mirah. Baik, terima kasih Ibu Gusyayu Harini Wianyanyi, selaku host dari SMPN 2A Bank. Terima kasih juga yang sampaikan kepada Bapak Oma Metrayana, laku moderator dari SMA Negeri 2 Amlakura. Selamat sore Bapak Ibu Hebat yang berada di wilayah Bali, NTB, NTT Papua, dan Papua Barat. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, Salam. Seperti yang telah diinformasikan di awal, baik oleh host maupun moderator, perkenalkan, nama saya Anak Agung Sri Mirah Nopayanti dari SMP Negeri 2 Kubu, yang pada sesi 6 kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana caranya membuat soal TTS dengan menggunakan Puzzle Maker. Nah, seperti biasa, dalam proses belajar mengajar di kelas, seorang guru itu memegang peranan yang sangat penting. Segala kegiatan yang ada di dalam kelas itu merupakan menanggung jawab sepenuhnya seorang guru. Karena apa? Keberhasilan ataupun kegagalan kelas tersebut ditentukan oleh peran daripada guru tersebut secara umum. Dalam proses belajar mengajar, di akhir itu pasti tentunya ada penilaian, baik penilaian berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, dalam salah satu penilaian pengetahuan, tentunya akan memberikan penilaian dengan bentuk misalnya ulangan harian. Nah, model atau bentuk ulangan harian yang diberikan biasanya dalam bentuk AC juga multiple choice. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat soal ulangan dengan model TTS, yaitu teka-teki silang. Mengapa model ini saya ambil atau saya gunakan? Ini merupakan upaya agar siswa itu tidak merasa bosan dengan ulangan harian yang selama ini mereka dapatkan. Nah, mari kita masuk dulu ke TTS itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan TTS? Nah, TTS itu merupakan suatu permainan di mana kita harus mengisi ruang kosong, jadi berbentuk kotak-kotak putih dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan. Nah, petunjuknya ini biasanya dibagi ke dalam kategori mendatar dan menurun tergantung daripada arah kata-kata yang harus diisi. Nah, tentunya Bapak, Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya TTS. Atau bahkan mungkin dari Bapak, Ibu sekalian ada yang senang atau gemar bermain game TTS ini. Nah, aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk bermain TTS. Di sini saya ambilkan beberapa contoh. Ada crossword compiler. Nah, ini bisa digunakan secara offline. Dengan catatan, kita harus menginstall terlebih dahulu. Bisa diinstall aplikasinya melalui Google. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan Eclipse Crossword. Ini juga mesti diinstall terlebih dahulu karena kita bisa lakukan secara offline. Kemudian yang selanjutnya, ada juga aplikasi yang namanya Crossword Forge. Sama juga. Diinstall terlebih dahulu. Nah, dan yang ini Puzzle Maker. Pada sesi kita kali ini, saya mencoba akan menggunakan bagaimana menggunakan aplikasi Puzzle Maker ini secara online. Nah, sebelumnya, bagaimanakah cara untuk membuatnya? Pertama, Bapak Ibu bisa membuka situs discoveryeducation.com Kemudian, pilihlah Puzzle Maker untuk memilih program pembuatan teka-teki silam. Selanjutnya, arahkan kursor atau sorot ke atas menu Puzzle Maker untuk menampilkan nama puzzle yang ingin dipakai untuk membuat teka-teki silam. Maka di sana lagi nanti tinggal memilih risk cross puzzle karena ada banyak pilihan model puzzle yang bisa dipilih. Kemudian, selanjutnya, ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir daripada pembuatan teka-teki silam. Selanjutnya, tuliskanlah judul TPS di kolom pengisian judul. Kemudian, tentukan ukuran TPS yang akan kita buat. Langkah selanjutnya, Bapak-Ibu bisa mengetikkan kata jawaban dan dibarengi dengan clue atau petunjuk yang berada pada kolom paling bawah. Kemudian, di akhir proses daripada perancangan, kalau sudah selesai mengetikkan soalnya sejumlah yang Bapak-Ibu inginkan, maka tinggal klik Create My Puzzle untuk memunculkan puzzle daripada puzzle teka-teki silam yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu langkah-langkahnya, cara membuatnya. Nah, kemudian, bagaimana caranya biar praktek langsung? Kayaknya lebih baik kita mencoba, ya. Ya, jadi, let's try. Baik, saya tutup dulu. Kita akan coba langsung. Jadi, yang pertama masuk ke situs discovery freeeducation.com Nah, di sini kita tinggal langsung sorot ini. Sudah disediakan langsung puzzle maker. Nah, inilah merupakan tampilan awal daripada puzzle maker itu. Di sini ada beberapa bagian yang bisa kita pilih. Jadi, kalau word search, jadi ini menemukan kata-kata. Jadi, dengan cara melingkari kata yang harus ditemukan. Kemudian, yang ini criss-cross yang seperti akan kita buat nanti untuk kotak-kotak. Ada juga jenis double puzzle. Kemudian, ada valent brace. Ada ini, match square. Mencocokkan mungkin ini. Ada juga yang maze. Jadi, berbentuk seperti labirin. Ada letter tiles. Kemudian, ada juga cryptograms, number block, dan hidden missing. Nah, itu disesuaikan dengan apa namanya kepentingan daripada kita. Jadi, hari ini saya akan mencoba dengan menggunakan criss-cross. Tinggal kita klik ini. Nah, setelah di klik, maka di sana akan muncul tampilan jenis puzzle yang criss-cross. nah, di sini, di step yang pertama atau tahapan pertama, Bapak, Ibu sekalian bisa mengetikkan judul. Judul di sini adalah karena kita akan membuat soal ulangan harian, maka Bapak, Ibu bisa mengetik judulnya, misalnya, saya buat ulangan harian pertama. Ips 8. Nah, karena kebetulan saya di sekolah mengajar mata pelajaran Ips di kelas 8. Nah, kemudian kalau sudah mengetikkan judulnya, nah, Bapak, Ibu menuju ke step selanjutnya, yaitu langkah kedua, dimana di sini Bapak, Bapak, Ibu bisa mengetikkan berapa jumlah kotak yang akan kita perlukan. Termasuk tinggi kolomnya, lebar kolomnya. Di sini kita pakai saja karena saya akan membuat soal sebanyak 20 soal. Jadi, di sini kita tinggal sesuaikan saja, boleh 20, boleh 25. Ya, aja 25. Seperti itu. Kemudian, setelah itu, kita akan melanjut ke tahap ketiga. Di sini adalah jenis, apa, size-nya, ukurannya, ukuran kotaknya. Kalau standarnya sih 30, biarkan saja seperti itu. Nah, menuju ke step keempat, di sini, tahap selanjutnya, di sinilah tempat kita nantinya di kota ini, tempat untuk mengetikkan soal yang akan kita buat. Jika dibandingkan dengan jenis aplikasi-aplikasi lainnya, yang offline, di sini kelebihannya itu kita bisa meng-copy-paste soal yang sebelumnya sudah kita siapkan pada Microsoft Word. Jadi, berbeda dengan aplikasi yang bisa dikerjakan offline itu, saya pernah mencoba Eclipse crossword-nya. Soal yang dimasukkan itu satu kata atau satu jawaban, kemudian satu clue. Jadi, agak lama memasukkan satu persatu. Nah, kalau ini bisa kita copy-paste, kebetulan saya sudah siapkan bahan baku yang akan dimasukkan ke sini. Kita bisa ambil dulu. entah, saya cari. Nah jadi bahan bakunya disini Yaitu soal yang akan kita siapkan Jadi diketikkan disini Apa yang merupakan jawabannya Kunci jawabannya Dan dilanjutkan dengan klunya Jadi pertanyaannya Kenapa saya disini buat Menggunakan huruf kapital begitu Karena tidak ada sih ketentuan Harus huruf kapital Cuma biar mudah untuk membedakan Antara jawaban dengan klunya Sehingga saya buat hurufnya kapital Kemudian dicetak tebal Jadi begitu seterusnya Jadi jawaban Kemudian diikuti dengan clue jawaban Diikuti dengan clue sejumlah Soal atau pertanyaan Bapak Ibu Yang Bapak Ibu inginkan Nah ini tinggal kita copy aja Kita copy Kemudian kita paste di tempat yang tadi Nah disini Sehingga disini sudah masuk semuanya Jawaban beserta clue nya Sangat mudah ketimbang menggunakan aplikasi yang offline harus satu-satu itu Nah kalau sudah 20 tinggal klik create my puzzle Ya jadilah model soal ulangan harian dengan kotak-kotak Nah dengan bentuk TTS Di mana disini pertanyaannya ada yang across ada yang down ini mendatar ada yang menurun Nah ini disini ada juga keterangan 20 of 20 word Jadi 20 dari 20 soal yang saya buat ke 20 nya itu bisa semuanya masuk Kenapa semuanya bisa masuk Terkadang ada juga kita membuat soal misalnya jumlahnya 30 Tetapi tidak semua bisa tercover ke dalam model ini Jadi kalau sudah ada penjelasannya seperti ini Ini berarti semua soal yang saya buat itu bisa tercover Nah begitu Kemudian kalau kita misalnya menginginkan model yang lain Nah ini misalnya tidak suka model yang ini Kita kembali saja ke yang tadi Nah ini kan yang tadi kita buat Kembali lagi create my puzzle Tinggal di klik ini saja kan kita sudah tadi copy paste Nah muncul lagi model puzzle yang lain Nah ini bisa digunakan sebagai alternatif Bagi bapak ibu yang ingin misalnya jika mengadakan ulangan hari di kelasnya itu Bisa menggunakan sebelah kiri dan sebelah kanan Jadi agar soalnya itu beda Padahal kalau kita males buat soal lagi misalnya kan Tinggal bentuknya saja dibedakan Tetapi soalnya sama Nah tapi kalau bapak ibu mau Bapak ibu bisa juga memasukkan soal yang baru Dengan model TTS juga Modelnya kotak-kotaknya ini baru juga Nah begitu seterusnya Jika ingin di satu soal ini saja Tetapi dengan model kotak-kotak yang berbeda Kembali lagi dilakukan seperti ini Jadi tinggal create my puzzle Nah lagi beda kotaknya Ya begitu seterusnya Nah kemudian bagaimana caranya kita menggunakan kotak-kotak ini Jadi puzzle-puzzle ini yang sudah kita buat Caranya adalah Kota-kota ini beserta dengan pertanyaannya Kita kembali copy Jadi tinggal di klik ini klik kanan Dikopi dulu Nah kemudian dipindahkan ke word Ya dipindahkan ke word Jadi kita buka file yang baru saja Nah di copy paste di sini Di tempat yang baru Nah sehingga kotak yang tadi itu sudah Pindah ke dokumen word Selanjutnya Kembali kita lihat soal tadi Kita copy juga Pertanyaannya Ini kita copy Dipaste di tempat Kita membuat tadi Copy paste kotaknya Seperti itu Nah ini nantinya bisa kita atur Ya misalnya pakai saja Kertasnya ukuran yang F4 Yang panjang atau legal Kemudian kotaknya ini bisa kita kecilkan Bisa juga kita Besarkan Tergantung sih kebutuhan Kemudian jenis huruf ini Nah ini kita ganti dulu Cross itu ganti pakai Mendatar Mendatar L Kemudian yang ini Down Kita ganti pakai Menurun Nah seperti ini Jadi ini pun Ukuran hurufnya Juga bisa kita ganti Termasuk tipe hurufnya Misalnya pakai yang Times New Roman Ya Ukurannya adalah 12 ya standarnya Nah seperti ini Jadi ini Lebih lanjut Bisa kita atur Bisa juga nanti Diisi Nama Nomor Kelas Disesuaikan dengan Kebutuhan Bapak ini Seperti ini Ya jadi Kalau satu kelas Misalnya Kita akan ulangan Kalau soalnya Mau beda-beda Antara kanan kiri Ya tinggal Mengganti saja Model Daripada Puzzlenya ini Dengan soal Yang sama Kalau mau soalnya beda Ya Pak Ibu Hebat Harus mempersiapkan Terlebih dahulu Bahan baku soalnya Seperti itu Ya Jadi sangat mudah Bukan Tidak Mesti Menunggu lama Dengan catatan Ya Soal itu Harus Kita Siapkan Terlebih dahulu Dalam Dokumen Word Nah kalau misalnya Soal lain Sudah saya siapkan juga Nah ini yang sudah Jadi Bisa diberikan judul Penilaian harian Berapa Namanya Siapa Dan nomor Itu diberikan ruang Untuk mengisi itu Sehingga anak-anak mudah Untuk Tinggal mengisi Identitas Nah kemudian ini Soal mendatar Diatur Sedemikian rupa Biar Tambaknya lebih Cantik Lebih menarik Begitu juga Yang menurun Diatur seperti itu Nah kalau pengalaman saya Menggunakan Model TTS Ini Siswa-siswa itu Senang Ya Jadi ketika Ditawari Untuk Ulangan Dengan Menggunakan Model TTS Itu sangat semangat Jadi diberikan pilihan Apa mau ESE Atau objektif Atau bentuknya TTS Nah kompak Mereka jawabnya TTS Dan hasilnya Juga jika dibandingkan Dengan ESE Dan objektif Selama ini Bagus hasilnya Lebih bagus mungkin Karena anak-anak itu Juga dia merasa Senang Merasa Ulangannya itu Sambil dia bermain game Seperti itu Nah Nah itu Yang bisa Saya sharingkan Tentang Pembuatan Daripada Soal ulangan Dengan Menggunakan Aplikasi Puzzle maker Cukup mudah Cukup sederhana juga Untuk Mempelajarinya Sehingga kita Nantinya Sebagai guru Bisa Lebih Bervariasi Di dalam Memberikan Ulangan Harian Sebenarnya Sebenarnya tidak Ulangan Saja Kalau dalam Proses Belajar Mengajar Bisa juga Digunakan Saat kita Diskusi Jadi Diberikan model TTS Dalam proses Diskusi Bisa juga Untuk ulangan Juga bisa Untuk tugas rumah Juga bisa Tergantung Ketujuan Tuhan Saja Nah Demikian Yang bisa Saya Jelaskan Saya paparkan Tentang Penggunaan Puzzle maker Untuk Ulangan Harian Ya Waktu Yang serahkan Kembali Kepada Moderator Ya Terima kasih Bu 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 Anak Anggung Nopo Ternyata Menarik Sekali Ya Teman Teman Pemaparan Matinya Ternyata Ada Aplikasi Yang sangat Simple Membuat Kategori Silah Jadi Jujur Saja Saya Baru Tahu Setelah Menyimak Dari Pemaparan Ibu Yang Ternyata Ada Online Ternyata Lebih Cepat Kita Membuat Aktifasi Ini Jadi Tidak Perlu Waktu Lama Simple Yang Sebenar Pengguna Pun Cukup Dibilang Orang Pasti Bisa Itulah Pemaparan Mati Dari Ibu Anak Agung Nopo Dari Ibu Gung Nopo Nah Sekarang Kami Akan Buka Termin Tanya Jawab Jadi Bapak Ibu Bisa Bertanya Langsung Melalui Chat Di Room Satu Ini Atau Mau Ijin Bertanya Dupa Silahkan Nanti Silahkan Tinggal Akses Untuk Tombol Minitnya Di Depan Atau Biar Lebih Rapi Mungkin Bisa Pak Ibu Langsung Bertanya Melalui Chat Nanti Tiang Akan Bacakan Dan Kemudian Nanti Akan Ditanggapi Oleh Ibu Bung Nova Selaku Sebagai Presenter Pada Kali Ini Ya Pak Ibu Silahkan Bisa Ada Yang Bertanya Silahkan Langsung Di Kolom Chat Atau Kolom Komentar Nanti Akan Ditanggapi Ibu Bung Ya Pak Ibu Ini Artinya Bagus Sekali Pak Ibu Silahkan Jika Ada Yang Bertanya Atau Pertanya Ibu Bapak Silahkan Silahkan Bu Wayan Ini Ibu Tadi Kan Bikin Untuk Paselnya Itu Apa Aplikasinya Sendiri Yang Mengelola Kolom Kolom Dan Apa Untuk Mendatar Menurun Nyanike Apakah Bisa Digunakan Untuk Soal Yang Sama Misalnya Kita Kan Misalnya Tidak Ribet Bikin Soal Cuma Kita Ingin Soalnya Itu Beberapa Versi Boleh Enggak Kita Dengan Soal Yang Sama Tetapi Dengan Format Pasel Yang Berbeda Tidak Tahu Kalau Sebenarnya Soalnya Sama Sementara Mereka Mengerjakannya Karena Bentuknya Berbeda Mereka Mengira Soalnya Berbeda Seperti Itu Terima Kasih Apa Jelas Pertanyaan Saya Ya Jelas Silahkan Bu Untuk Ditanggapi Terima Kasih Bu Ayyan Nah Seperti Tiang Yang Tiang Jelaskan Tadi Bahwasannya Ketika Kita Membuat Soal Ini Kita Bisa Menggunakan Jenis Soal Ini Dengan Berbagai Bentuk Model Puzzle Mungkin Saya Bisa Contohkan Kembali Ini Contoh Puzzle Dengan Soal Ini Kemudian Saya Ingin Modelnya Yang Lain Jadi Disini Tinggal Soal Yang Tadi Itu Tinggal Dicate My Puzzle Model Yang Tadi Itu Akan Berubah Dengan Model Yang Ini Tetapi Dengan Soal Yang Sama Jadi Bapak Ibu Jika Membuat 10 Model Pun Dengan Soal Yang Sama Tidak Masalah Jadi Tidak Ada Batasnya Dia Mau 10 Mau 20 Mau Masing-masing Siswa Juga Beda Model Pasalnya Tidak Masalah Tetapi Soalnya Tetap Sama Itu Nah Kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin Membuat Soal Satu Kelas Itu Minimal Dua Jenis Soal Yang Berbeda Dengan Pasal Yang Berbeda Pula Juga Bisa Kalau Tiang Agak Apa Ya Agak Susah Sebelumnya Ngetik Saya Buatnya Soalnya Selalu Dalam Dua Versi Kiri Dan Kanan Dengan Model Atau Bentuk Pasalnya Juga Berbeda Jadi Saya Tidak Tidak Buat Satu Soal Yang Jumlahnya 20 Tapi Saya Buat Dua Soal Jumlahnya Masing-masing 20 Jadi Saya Buat 40 Soal Tetapi Saya Anggap Itu Gunakan Kiri Dan Kanan Nah Model Pasalnya Inilah Yang Dibedakan Bagi Siswa Mungkin Ketika Dia Melihat Teman Sebelahnya Oh Beda Pertanyaannya Melihat Teman Beda Ternyata Dari Bentuknya Sudah Tapi Kalau Mau Buat Dengan Menggunakan Hanya Soal Itu Saja Modelnya Saja Yang Berbeda Beda Tidak Masalah Seperti Nike Buayan Anggih Anggih Terima kasih Satu lagi Bisa Bu Ya Nanya Ini kan Ibu Buatnya Online Seperti Itu Untuk Ngeprintnya Atau Membuatnya Dalam Bentuk Cetak Itu Bisa Diulang Kembali Mungkin Tadi Saya Lewatan Bagaimana Caranya Mencetak Kedalam Terima kasih Terima kasih Bu Nanti Yang Ulang Lagi Tadi Dari Puzzle Ini Yang Sudah Selesai Kita Buat Ini kan Ada Dua Jenis Model Yang Saya Berikan Kalau Ingin Buat Tinggal Decreate My Puzzle Lagi Nah Soal Ini Bisa Kita Copy Jadi Ini Gambarnya Ini Nah Ini Orang Lain Pesentasi Masuk Sekarang Pesentasi Orang Ini Saja Diperserta Gitu Ini Tinggal Klik Kanan Copy Image Nah Dicopy Kemudian Tinggal Dibuka Microsoft Word Seperti ini Kemudian Kita Paste Jadi Ini Model Model Yang Pertama Bagaimana Dengan Model Yang Kedua Kita Taruh Di Bawah Model Yang Kedua Yang Ini Nah Sama Klik Kanan Copy Image Kembali Ke Microsoft Word Yang Tadi Disini Kita Paste Bukankah Ini Dengan Dua Model Ya Jika Ingin Model Lain Lagi Kembali Lagi Buatkan Dulu Dengan Soal Yang Sama Disini Yang Pertama Tadi Create My Puzzle Disini Akan Muncul Lagi Model Yang Berbeda Sama Klik Kanan Copy Image Kemudian Kita Taruh Misalnya Nah Ini Biasanya Sesuaikan Aja Kalau Kotak Kotak Bentuk Seperti Ini Memanjang Ini Vertical Sebaiknya Tidak Kita Pilih Kenapa Nantinya Kalau Kita Print Out Dia Kan Memakan Banyak Banyak Tempat Ini Sekalipun Dikecilkan Terlalu Kecil Kecil Kasian Juga Siswanya Seperti itu Nanti Tarbilannya Terlalu Kecil Kecil Kasian Pilih Yang memang Bentuk Atau Model Puzzle Yang Horizontal Seperti ini Kemudian Untuk Soalnya Kita Akan Lihat Kembali Soal Yang Tadi Yang Ini Soalnya Sama Ya Semua Jadi Kita Bisa Yang Untuk Model Ini Ini Soalnya Kita Copy Kemudian Kita Taruh Disini Jangan Sekali Meng-copy Soal Dengan Model Yang Berbeda Nanti Letak Urutan Angka Angkanya Ini Nah Ini Berbeda Juga Jadi Kalau Disini Dengan Model Yang Ini Soal Mendatarnya Seperti ini Misalnya Flora Dan Fauna Indonesia Bagian Barat Memiliki Jenis Flora Dan Fauna Bertipu Apa Coba Kita Lihat Sekarang Yang Dengan Jenis Model Yang Berbeda Nah Soal Ini Nah Ini Kan Berbeda Lagi Kita Copy Paste Dulu Ini Biar Jelas Jadi Kalau Ini Yang Mendatar Kan Beda Soalnya Nomor Dua Wilayah Indonesia Terbagi Menjadi Tiga Bagian Jadi Dengan Model Puzzle Yang Berbeda Soalnya Pun Otomatis Menjadi Teracak Jadi Diacak Dia Model Puzzle Beda Soalnya Sama Tetapi Letaknya Yang Diacak Akan Berbeda Dengan Yang Ini Nomor Dua Mendatar Soalnya Berbeda Sebenarnya Sama Soalnya Cuman Diacak Dia Tempat Seperti Nika Nanti Kita Bisa Edit Sebenarnya Di Isi Nama Misalnya Yang Paling Atas Di Ini Bisa Kita Atur Sesuaikan Isi Judul Ulangan Harian Berapa Isi Nama Nomor Kelas Kemudian Soalnya Ini Juga Hurufnya Apa Diatur Mau Perkecil Perbesar Jenis hurufnya Silahkan Termasuk Juga Kolom Nilai Ibu Bisa Sesuaikan Misalnya Ada Ditambahkan Di bawahnya Nilai Atau Tanda tangan Kolom Tanda tangan Orang tua Biasanya Harus Orang tuanya Biar tahu Dikembalikan Orang tua Ada Para Orang tuanya Sudah Diserahkan Orang tua Itu Bisa Diatur Sesuai Dengan Kebutuhan Seperti Nike Buayan Terima kasih Banyak Ilmunya Bagus Sekali Alakan Saya Terapkan Terima 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 Baik Itu Tadi Pertanyaan Sudah Ditanggapi Dari Presenter Kemudian Niki Ada Pertanyaan Masuk Dari Kolom Chat Mungkin Ada Dari Bapak Ibu Yang Ini Ada Bu Dari Ibu Arini Wiat Nyanyi Beliau Bertanya Di Kolom Chat Apakah Akan Menghabiskan Waktu Yang Lama Dalam Memeriksa Karena Jawaban Tersebut Langsung Ditulis Di Kotak Kotak Tersebut Apakah Menghabiskan Waktu Lama Untuk Memeriksa Karena Jawabannya Langsung Ditulis Di Kotak TTS Tersebut Silahkan Bu Ditanggapi Ini Dari Bu Arini Pertanyaannya Nah Kelemahan Daripada Apa Namanya Aplikasi Puzzle Maker Ini Untuk Kuncinya Itu Yang Kita Buat Sendiri Memang Kita Sudah Buat Tadinya Bahan Baku TTS Nike Jawaban Dan Pertanyaannya Nah Jadinya Kita Tinggal Melihat Soal Intinya Soal Yang Pertama Itu Kemudian Tinggal Mencocokkan Saja Kalau Tiang Tidak 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 Lama Karena Sudah Terbiasa Mungkin Jadi Kita Sudah Hapal Jawabannya Oh Kalau Ini Nomor Begini Pasti Jawabannya Ini Cuman Kita Harus Mempersiapkan Kunci Yang Kita Buat Itu Tetapi Pengalaman Saya Jika Menggunakan Aplikasi Eclipse Crossword Yang Aplikasi Bisa Offline Nah Itu Muncul Dia Langsung Dengan Kunci Jadi Yang Disiapkan Tidak Hanya Kotak Yang Kosong Tetapi Disediakan Juga Kotak Yang Langsung Berisi Dengan Jawaban Jadi Kita Kalau Mereksa Tinggal Melihat Kuncinya Tersebut Nah Kalau Di Aplikasi Ini Saya Cari Untuk Answer K Itu Tidak Ada Jadi Otomatis Yang Menjadi Kunci Itulah Ada Pada Bahan Baku Yang Kita Buat Tadi Yang Sudah Memang Ada Kunci Ada Juga Langsung Pertanyaannya Tidak Memakan Banyak Waktu Karena Soalnya Kan Itu Itu Saja Jadi 20 Soal Digunakan Kesekian Kelas Kita Sudah Hapal Jawabannya Cepat Memereksanya Seperti Nike Seperti Nike Tanggapan Dari Bu Untuk Pertanyaan Dari Bu Arini Jadi Emang Kalau Kita Sudah Buat Soalnya Sendiri Berarti Kita Sudah Tahu Jawabannya Jadi Kalau Dibilang Mengabaskan Waktu Lama Ya Karena Inilah Suatu Kewajiban Kan Bukan Begitu Bu Gue Nge Karena Kewajibannya Mau Tidak Mau Kita Tugas Utama Sebagai Pendidik Kalau Seorang Buru Ya Harus Emang Seperti Itu Waktunya Tidak Hanya Di Sekolah Bahkan Tugas Pun Kita Bawa Pulang Ke Rumah Termasuk Dia Essay Singkat Menjawab Singkat Jawabannya Jelas Tidak Panjang Rebar Hampir Mirip Dengan Multiple Choice Cuman Termasuk Urayan Singkat Jadi Di Purian Kan Ada Yang Panjang Ada Yang Singkat Seperti Ini Benar Benar Sekali Bu Yang Bu Bilang Tadi Kan Setiap Masing-masing Instrumen Test Pasti Ada Kekurangan Jadi Tergantung Kita Menyikapi Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Ingin Ngecek Kemampuan Sesuai Mungkin Kita Bisa Pake Yang Mana Terkait Materi Ini Bagus Sekali Ada Teranggapan Dari Pak Sedikit Lagi Pak Biasanya Ini Untuk Mata Pelajaran Yang Sifatnya Eksat Itu Agak Susah Ya Karena Dibuatkan Kota-kota Seperti Matematika Itu Kan Susah Mungkin Bisa Mencari Model Yang Lain Ini Yang Ulang Di Anda Disini Ada Jenisnya Ya Kalau Yang Tadi Itu Kan Criss Cross Kemudian Ada Jenis Double Puzzle Ada Juga Ini Cuman Tiang Belum Pernah Nyoba Ini Ada Yang Mad Square Ada Yang Mezis Ada Yang Letter Tile Bagaimana Tiang Karena Belum Pernah Nyoba Karena Hanya Berkepentingan Terhadap Criss Cross Ya Tiang Klik Itu Ada Juga Jenis Ini Ini Mungkin Bisa Digunakan Untuk Matik Kalau Dilihat Dari Modelnya Berisi Angka-angka Ini Disesuaikan Dengan Mapple Yang Kita Ampun Jadi Klik IPS Lebih Cenderung Menggunakan Yang Criss Cross Bagaimana Nanti Dengan Mata Pelajar Biasanya Matematika Yang Satu Itu Mungkin Menyesuaikan Jenis Puzzle Yang Bisa Digunakan Begitu Juga Dengan Bahasa Inggris Jadi Ada Banyak Istilah Istilah Kalau Saya Di IPS Biasanya Menghindari Istilah Istilah Yang Apa Ya Ada Bahasa Inggrisnya Karena Dengan Menggunakan TTS Itu Terkadang Kan Siswa Juga Kalau Sudah Diberikan Istilah Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Ada Salahnya Sedikit Itu Kurang Muruk Agak Ini Juga Mereksa Kan Dia Sudah Bener Tetapi Tulisannya Yang Salah Karena Dia Menggunakan Istilah Asing Kalau Saya Yang Hindari Itu Untuk Yang Istilah Asing Seperti Nike Terima kasih Bu Nah Nike Seperti Tiang Kebetulan Tiang Pengampung Atau Matematika Tadi Bu Bilang Ada Mungkin Bisa Dia Tidak Semua Namanya Sifatnya Kayak Hiburan Untuk Menarik Minat Siswa Jadi Ketika Kita Ingin Memang Penilaian Yang Sifatnya Pemahaman Mungkin Bisa Digunakan Untuk Desk Matematika Mungkin Kita Yang Ada Sampaikan Sedikit Dari Kolom Chat Dari Bapak Gusti Putus Madi Putra Materinya Sangat Keren Terima kasih Pak Gusti Dan Dari Bu Arini Mantap Presentasinya Pak 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 Wayan Mantap Duk Gung Kemudian Lagi Ini Sebenarnya Pernyataan Dari Pak Gusti Putus Madi Putra Menurut saya Model penilaian Ini Menurut biaya Lebih Banyak Karena Kita Harus Memfotokopikan Siswa Kadang-kadang Sekolah Tidak Mengadakan Dana Biaya Ketukopi Silahkan Bu Mungkin Bisa Dita Ngapi Atau Bagaimana Terima kasih Kalau Di tiang Nike Untuk Kalau Bilang Biaya Pasti Tapi Kebetulan Di sekolah Ada printer Saya Manfaatkan Nike Untuk Kelas-kelas Yang Ajar Karena Sama Juga Kalau Ketika Kita Mau Buat Soal Apa Namanya Soal Ulangan Yang Dengan Model Misalnya AC Ataupun Objektif Soal Itu Memang Bisa Kita Gunakan Kembali Jadi Tidak Bisa Lagi Untuk Fotokopi Cukup Buatnya Setelah Kemudian Bisa Digunakan Di Kelas-kelas Yang Lain Yang Namanya Saja Kita Kan Selalu Berupaya Untuk Menuju Hal-hal Yang Lebih Kreatif Yang Lebih Inovatif Bagaimana Agar Tidak Monoton Agar Siswanya Juga Senang Jadi Saya Berusaha Mencoba Untuk Memberikan Jenis Model Penilaian Yang Berbeda Sehingga Siswa Sesuai Memang Merasa Dia Asik Enjoy Ketika Menghadapi Pulangan Jadi Saya Rasa Dia Bermain Game Seperti Ini Pak Kalau Masalah Bia Itu Ya Relatif Kalau Sekolah Kami Tetap Disediakan Untuk Itu Selama Itu Untuk Kepentingan Sekolah Tetap Disediakan Seperti Ini Pak Benar Benar Sekali Bu Kadang Ada Berapa Sekolah Yang Memang Yang Fasilitas Memadai Mungkin Akan Disiapkan Kadang Ada Juga Berapa Sekolah Yang Tidak Menyiapkan Bahkan Ada Yang Dari Kantong Gurunya Keluar Pribadi Jadi Kembali Ke Kita Saja Bu Kemudian Ini Dari Bu Wayan Kalau Bahasa Inggris Tidak Bisa Menghindari Istilah Asing Karena Semua Katanya Istilah Asing Kalau Bahasa Inggris Tidak Bisa Menghindari Istilah Asing Karena Semua Katanya Istilah Asing Mungkin Ibu Bukun Bisa Memterjemahkan Pertanyaan Dari Bu Wayan Sari Misi Ya Semua Pak Nah Kalau Di Tiang Katakan Tadi Kalau Di Mata Pelajaran Tiang Tiang Hindari Seperti Mike Karena Pengalaman Kemarin Pernah Saya Berikan Satu Istilah Asing Itu Mereka Menjawabnya Di kotaknya Pas Yang Harusnya Berisi Huruf C Itu Dia Ganti Dengan H Karena Bahasa Inggris Kalau Dibenarkan Tidak Benar Kalau Disalahkan Cuma Satu Huruf Saja Dia Salah Seperti Dike Kalau Pelajarannya Dia Bahasa Inggris Kan Beda Lagi Konteks Memang Khususus Pelajaran Berbahasa Inggris Jadi Istilah Istilah Ya Otomatis Tidak Mungkin Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Tidak Tadi Bicarakan Itu Adalah Khusus Di Mata Pelajaran Saya Jadi Biar Sebisa Mungkin Istilah Istilah Itu Tidak Apa Ya Namanya Tidak Rancu Jadinya Karena Nanti Kendalanya Di sana Kalau Kita Menggunakan Istilah Istilah Asing Di Mata Pelajaran Tia Ada Huruf Yang Dia Sudah Benar Dia Cuman Penulisan Penulisan Hurufnya Nike Kadang Terbalik Kadang Juga Salah Hanya Satu Huruf Dari Sekian Huruf Yang Ada Jawaban Itu Terdiri Dari 10 Huruf Terakhir Salah Yang Namanya Istilah Itu Tidak Boleh Salah Kalau Disalahkan Semuanya Itu Susah Juga Karena Sudah Ada Penilaian Jadi Jumlah Soal 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 Seterusnya Itu Makanya Saya Hidari Mungkin Beda Konteksnya Lagi Dengan Belajaran Bahasa Inggris Memang Harus Berjalan Islah Inggris Terima kasih Bu Atas Penjelasannya Nah Kemudian Niki Dari Pak Busti Putus Madiputra Maaf Untuk Maaf Bahasa Inggris Model Fasor Mana Yang Cocok Tadi Mencotohkan Ada Wordset Cres Cross Double Puzzle Dan Sebagainya Nah Mungkin Bisa Ditanggapi Kalau Menurut Tia Untuk Bahasa Inggris Cres Cross Ini Bisa Kemudian Ini Juga Wordset Ini Bisa Jadi Wordset Ini Kan Dengan Cara Melingkari Dia Pak Jadi Misalnya Temukan Kata Table Nah Anak-anak Nanti Tinggal Melingkari Dia Entah Dia Mendatar Atau Menurun Kalau Yang Ini Tadi Kan Kita Yang Berpikir Kalau Wordset Ini Jawabannya Sudah Ada Tinggal Mencari Saja Sedangkan Yang Lain Ini Karena Belum Pernah Mencoba Saya Tahu Ini Untuk Double Puzzle Ini Bagaimana Ini Juga Mungkin Bisa Dicoba Ini Jadi Yang Saya Tahu Ini Dua Ini Sudah Pernah Saya Coba Kemudian Ini Mungkin Bisa Untuk Bahasa Inggris Ini Juga Bisa Ini Menjodohkan Mati Ini Cocoknya Karena Disini Contohnya Ada Angka-angka Nah Ini Juga Kurang Tahu Labirin Ini Bentuknya Seperti Labirin Jadi Mungkin Menuju Ke Jawaban Pertanyaan Menuju Ke Gininya Jawaban Dengan Clue Diarahkan Dia Mencari Itu Mungkin Kemudian Ini Juga Belum Pernah Saya Coba Ini Untuk Mati Mungkin Dari Namanya Criptogram Ini Juga Mati Mungkin Lebih Cocok Ilmu Eksat Nah Ini Sama Nah Ini Hayden Message Ini Mungkin Sama Seperti Word Jadi Tinggal Apa Melingkari Jawaban Mencari Istilah Istilah Itu Jadi Bahasa Inggris Cocok Seperti Pak Oma Terima kasih Jadi Jadi Mungkin Seperti Itu Pak Ibu Jadi Kita Waktunya Lagi Beberapa Menit Mungkin Sebelum Diakhiri Oh Inge Mohon maaf Saya Mood Tadi Suara Mix Saya Jadi Mungkin Seperti Itu Penjelasannya Untuk Pak Putus Mandi Putra Oke Absen Tidak Bisa Dibuka Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Saya Sudah Share Link Absen Kemudian Disini Absen Tidak Bisa Dibuka Sebentar Dulumun Bungi Sebelum Yang Perbaiki Absen Mungkin Ada lagi Bapak Ibu Yang Bertanya Silahkan Pada Bapak Ibu Hebat Mungkin Berbagai Pengalaman Ada yang Sudah Pernah Menggunakan Soal Ulangan Dengan Model Fuzzle Maker Bisa Dibagi Pengalamannya Disini Kan Tempat Kita Untuk Berbagi Atau Sharing Atau Mungkin Ingin Bertanya Satu Fuzzle Maker Silahkan Yang Persilahkan Kembali Absen Bisa Kok Dibuka Nike Bisa Nggak Ada Masa Aman Makasih Bu Yes Baik Bapak Ibu Jika Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Silahkan Masih Dipersilakan Lagi Satu Pertanya Saja Miki Dari Bu Rita Lestari Lebih Bermanfaat Manakah Fuzzle Atau TTS Silahkan Bu Bum Lupa Bisa Dipanggapi Mungkin Gini Fuzzle Sama TTS Sama Istilah Asing Sama Fuzzle Jadi Kotak Kotak TTS Kan Dalam Bahasa Indonesia Yang Kemukakan Di Awal Berbicara Dari Pengalaman Kalau Tiang Menggunakan Niki Bukan Baru Sudah 3-4 Tahun Yang Lalu Yang Pakai Model Ini Jadi Jika Dibandingkan Dengan Model Ulangan Harian Yang Menggunakan AC Ataupun Objektif Nilai Siswa Itu Tiang Lihat Di Pengalaman Mata Pelajaran Tiang Lebih Bagus Bagus Dengan Menggunakan Model TTS Atau Model Pasal Namanya Istilah Nah Sehingga Ketika Mereka Ditawari Setiap Akhir PBM Misalnya Sudah Selesai KD Ulangan Harian Saya Tawari Anak-anak Mau Yang Mana Jadi Mau Model IC Atau Model Objektif Atau Campuran Ada Objektif Ada Isi Atau Mau TTS Nah Serentak Mereka Jawabnya TTS Mungkin Mereka Karena Seneng Mungkin Sambil Bermain Ulangan Dapet Bermain Game Juga Dapet Kemudian Untuk Menjawab Yang Mungkin Mereka Semangat Seperti Ini Kalau Itu Di Pengalaman Yang Nilai Siswa Bagus Bagus Ada Remedia Paling Satu Dua Orang Itu Biasa Ketimbang Ketika Saya Menggunakan Soal Yang Urayan Gitu Dan Objektif Juga Biasanya Lebih Banyak Nilainya Yang Remedy Seperti ini Ibu Penjelasannya Jadi TTS Sama Dengan Puzzle Jadi Seperti ini Bu Rita Lestari Puzzle TTS Sama Nye Baik Ini Sudah Oke Jadi Bagaimana Ada Lagi Yang Bertanya Kalau Tidak Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Mungkin Bisa Nisi Absensi Jika Emang Yang Pertama Saya Share Tidak Bisa Dibuka Mungkin Bisa Yang Link Yang Lebih Panjang Bisa Dibuka Jadi Yang Pertama Saya Share Ada Yang Bisa Buka Ada Yang Tidak Bisa Buka Buka Yang Yang Di Bawah Nah Terima kasih Dari Peserta Maupun Instruktur Yang Sudah Berpartisipasi Menanggapi Materi Dari Bu Abu Mofa Tentang Pemanfaan Fuzzle Maker Dalam Pembuatan DTS Baik Emang Jika Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Saya Kembalikan Kepada Bu Agung Mofa Untuk Memberikan Closing Statement Dan Juga Memberikan Kesempatan Pada Host Dan Moderator Untuk Mengisi Absensi Ini Ada Waktu Saya Persilahkan Terima Kasih Pak Koma Baiklah Ada Kesimpulan Atau Sesi Kita Kali Ini Bahwasannya Teka Tekisila Atau Yang Biasa Disebut Dengan TTS Itu Merupakan Sebuah Permainan Yang Bisa Mengasah Otak Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Proses Belajar Mengajar Oleh Sebab Itu TTS Ini Bisa Dijadikan Sebagai Alat Bantu Bisa Juga Dijadikan Sebagai Media Dalam Pembelajaran Melihat Fungsi TTS Yaitu Membangunkan Sarap Otak Yang Memberikan Efek Yang Menyegarkan Ingatan Sehingga Fungsi Kerja Otak Itu Kembali Optimal Karena Otak Dibiasakan Untuk Terus Belajar Dengan Santai Nah Biasanya Proses Pembelajaran Dalam Keadaan Yang Santai Yang Relax Maka Materi Nantinya Yang Diajarkan Oleh Guru Itu Akan Lebih Masuk Dan Mengenal Dalam Otak Sehingga Pembelajaran Itu Menjadi Lebih Efektif Nah Penggunaan TTS Dalam Pulangan Harian Nantinya Muaranya Itu Diharapkan Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Seperti ini ke Pak Komang Nah Kemudian Pada Kesempatan Kali ini Saya juga Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Peserta Atau Audien Yang Sudah Ikut Berpartisipasi Pada Sesi Ini Terima Kasih Juga Kepada Bapak Ibu Instruktur Yang Telah Membing-bing Kami Dari Nol Yang Betul-betul Tidak Tahu Menjadi Tahu Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Pak Komang Metrayana Selaku Moderator Yang Telah Memandu Jalan Diskusi Dengan Baik Terima Kasih Juga Kepada Ibu Busyayu Arini Wiyadniani Yang Menjadi Host Pada Kesempatan Kali Ini Yang Juga Memberikan Atau Menampilkan Yang Terbaik Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Baik Yang Saya Sengaja Maupun Tidak Yang Tidak Berkenan Di hati Bapak Ibu Sekalian Untuk Itu Akhir Kata Saya Pamit Undur Diri Dan Saya Aturkan Paramu Sampu Om Santi 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 Om Silahkan Waktu Yang Serahkan Kembali Kepada Moderator Silahkan Pak Terima 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 Silahkan Matinya Sangat Keren Sekali Pah Ibu Dari Ibu Bung Nova Jadi Jadi Sesi Ini Kita Akhiri Karena Tadi Saya Membuka Dengan Salam Pembuka Jadi Untuk Sekarang Saya Tutup Dengan Salam Tutup Dengan Mengatakan Parama Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Wala 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 Salam Sejahra Salam nama budaya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Unopa selaku presenter kita hari ini dan terima kasih kembali juga kepada host kita hari ini, Bu Arini Wiat Nyanyi, untuk waktu silahkan kembali kepada host silahkan Bu Arini Wiat Nyanyi oke, terima kasih Pak Komang untuk memandu meeting kita kali ini, sangat keren sekali Pak Komang memandunya kemudian Bu Agung juga mantul Bu pemaparannya, saya juga kalau sebagai siswa akan memilih ulangannya dengan TTS saja karena saya dapat clue di sana untuk jawaban berikutnya ada beberapa huruf yang kita bisa dapatkan dari TTS untuk jawaban selanjutnya jadi kita sebagai guru sebaiknya bisa lebih kreatif lagi selain dalam proses pembelajaran juga pada saat melakukan evaluasi sehingga pada saat evaluasi jika dibuat menyenangkan itu jadi siswa tidak merasa kalau mereka sedang kisah tes tapi mereka merasa bermain jadi sangat mantap sekali pemaparan hari ini baiklah Bapak Ibu hebat terima kasih saya ucapkan kepada para instruktur yang sudah mendukung kami dan juga para peserta meeting hari ini terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dan kami juga mohon maaf bila ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja sebagai akhir kata saya tutup meeting hari ini dengan para mesanti om senti 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 om assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati